Hai Lore Magita ya bang kita mau ngelihat nih ada gerakan coblos semua atau gercos ini sebenarnya faktor utamanya apa kekecewaan kah dari para pemilih sehingga gerakan ini muncul dan apakah gerakan ini hanya didominasi oleh Anies Bas apa pendukung Anies Baswedan atau anak abah Bagaimana kalau kita membaca fenomena gerakan coblos ini memang jadi perbincangan karena di Jakarta jadi kamera dan terutama Anies juga gagal maju di dan memang yang paling tersakiti pada Jakarta tentu Anies Basya keperan bahwa dalam konteks kulit terhadap karena ini kulit-kulit terhadap wajib-kulit berdua ya Mbak Rifki maaf suaranya agak kutus-kutus bisa sedikit diulang biar kita enggak kehilangan konteks dari obrolan ini Oke jelas Kak Oke jelas ya Halo ya jadi kalau kita melihat apa dari apa narasi dalam pilkada Jakarta tentu anak abah menjadi paling tersakiti dalam konteks pilkada ya karena memang kesempatan untuk bisa maju itu gagal mendapatkan oleh Mas Anies dan meskipun itu soal gerakan ini juga melebar ke banyak wilayah tapi yang paling merasakan itu Mas Anies karena memang sebagai mantan Jawa Presiden gagal mendapatkan tiket di pilkada dan ini yang saya rasa sebagai sesuatu yang menarik tetapi kita juga rakui bahwa partai politik juga memiliki depan sendiri punya hak sendiri untuk menentukan siapa yang akan diusung meskipun masyarakat juga punya hak untuk memiliki siapa tapi sebelum mendapatkan masyarakat partai politik punya hak untuk menentukan siapa yang harus mereka usung Hai ya ini kan gerakan yang dibikin oleh publik karena di Jakarta maka anak abah ini yang mengemuka Nah tapi kalau dari penglihatan balik apakah anak abah ini tadi karakteristiknya tuh didominasi oleh anak muda atau bagaimana Oh iya kalau kita melihat dalam percaturan maupun perbincangan dengan soal pilkada tentu kelas menengah atau mungkin pemilih rasional ya artinya pemilih rasional dalam kategori tentu pemilih yang memang terafiliasi dengan Mas Anies apakah ini pemilih kelas menengah yang dulu memang dekat dengan PKS atau mungkin sesama dengan juga menjadi bagi tapi secara politik tidak terfiliasi secara rasa mereka ini tidak akan kecewa terhadap pilihan politik yang diambil oleh PKS dan juga pilihan politik yang diambil oleh PKS dan juga pilihan politik yang diambil oleh PKS ini juga memungkinkan banyak kecewaan nah tidak sepanas tahun 2017 iya tidak sepanas 2017 oke ini kan makin kesini gerakan ini kita lihat semakin masif digaungkannya kemudian menjadi serius juga untuk gerakan coblok semua paslon nah nanti dampaknya terhadap legitimasi pilkada itu ada nggak sih atau hanya ini sebenarnya sikap politik aja jadi nggak ada pengaruh apa-apanya nanti kehasil berada sementara 2024 ini ya kalau saya rasa ini kan sebagai sebuah bargaining politik aja bagi Mas Anies atau mungkin bagi Abah ya karena memang sejauh sampai hari ini kan belum ada kepastian kemana ada politik yang diambil oleh Mas Anies Dukung Pramodo atau Rido jadi malah ini kan muncul dan gerakan anak Abah ini malahan memberikan sinyal positif bagi mas Anies itu punya bargaining politik karena sampai hari ini kalau kita cek PLSI lembaga Jogja V ya itu masih menurutkan bahwa Mas Anies menuju pengaruh dalam penentuan kemana politik artinya dalam sebut itu bahwa Mas Anies masih menentukan arah siapa yang menentukan ke Jogja Jakarta artinya Ridoan Kamil maupun Pram kalau ingin menang setelah Jogja Jakarta membutuhkan rekomendasi atau mungkin dari Mas Anies dan saya rasa ini yang mungkin ditutup dari Mas Anies bahwa bargaining post politik ini yang akan ditunggu dia bahwa apakah Ridoan Kamil atau Pram akan mendesak agar dia untuk mendukung mereka makanya saya rasa dalam politik meskipun kita jadi maju tapi kita masih punya sokong kan ketika itu digerakkan menjadi sebuah bargaining menarik saya rasa anak Abah maupun Mas Anies masih bergerak sampai November untuk menjaga aritme jadi artinya suara dari anak Abah ini yang bisa kita bilang seksi ini jadi diperebutkan yang ini ngeklaim ini ngeklaim sudah mendapatkan suara itu ketika gerakan coblos semua ini dilakukan apakah kita bisa bilang kalau ternyata ya pada akhirnya angka golput untuk pilkada Jakarta ini bakal cukup tinggi Rifgi ya kalau kalau kita melihat dalam data angka tentu belum ada tapi paling tidak gerakan ini sudah muncul apakah memang potensi yang potensi yang akan diambil dan saya rasa potensi yang akan diambil oleh apakah ini oleh maaf maupun terlalu dan setiapnya mereka akan mengambil peluang-peluang ini untuk bisa bisa maksimal yaitu dengan dengan berapa mungkin tempat dua bulan yaitu mereka menghitung menghitung sebagai apa apakah ada berikutnya yang akan menguntungkan kesanis yang berlawan tapi dari kelompok mas Pramuk kelompok mas Rewan Kamil juga tidak usah untuk mengklaim atau mencaplok beberapa ya kayak framing-framing ada pendukung Anies penghitungan Kamil pendukung Anies tapi jadi hari ini adalah apakah ini akan berikutnya kita juga akan berikutnya tidak tidak apakah siapa yang berikutnya ya ya Bang Rifki ini suara masih agak terputus-putus tapi kita coba untuk melanjutkan diskusi kita ketika gerakan ini nanti benar-benar terjadi ya ini kan menuju ya menuju nanti November anak abang masih bergerak kemudian masih ada perebutan suara di sana-sini dan gerakan ini menjadi makin masif penularan ya kita bisa bilang penularan ini kan sebenarnya cepat apalagi zaman sosial media yang gaungnya udah bisa sampai kemana-mana apakah ini akan meluas ke daerah lain atau akan berhenti di Jakarta saja ya kalau kita melihat penularan ini kan juga berlebar ketika ada kota-kota kosong di berapa wilayah ada satu wilayah kota-kota kosong tetapi saya rasa tentunya tidak terlalu berlebar karena memang ini partai politik tidak terlalu terlihat karena kan kita nggak usah pengkiri bahwa peran-peran-peran itu nggak akan terlihat mas Anies maupun berapa figur yang tidak mendapatkan kesempatan di wilayah lain tidak mendapatkan itu karena memang partai politik itu partai politik lebih memilih dalam sekadar kalau kita dalam konteks kemana arah apakah ini berdampak secara luas kepada masyarakat saya rasa itu tidak karena memang ini udah mulai nomor udah keluar dan saya rasa ingin diberkinding saja bagi para penuntung masyarakat maupun yang lainnya dan ini juga penting untuk sebuah berkinding maupun politik yang karena memang dalam operasi politik juga tidak hanya soal itu tapi juga beberapa yang sama dan saya rasa mungkin ini karena partol ini jalur dengan bukan berpihak makanya saya rasa ketika kita melihat dampak ini secara luas kepada momentum pilkada lainnya misalnya soalnya ada mas raya kan ketika PKS dari ulur tapi kenyataannya ujung-ujungnya PKS kembali dukung apa calon tunggal makanya partai politik tidak akan punya pikiran lain untuk sebuah itu karena kepentingan elit di level lokal tidak akan dalam pilkada ini meskipun isu ini nasional tapi kan narasi ini lebih lokal ya kalau kita bicara ini terjadi entah itu di Jakarta atau nanti bakal meluas dengan jumlah yang diasumsikan besar bagi para paslon ini masih ada nggak sih cara untuk mengubah sikap para pencoblos yang mau mencoblos semua ini agar menjadi pemilih untuk mereka ada nggak yang bisa dilakukan oleh parpol ataupun paslonnya sendiri ya ini menarik nih Mbak kalau kita melihat karena kan ini pemilih Anies ketika Anies gagal maju ya kan sekarang nggak langsung dilakukan pertanyaannya tentu pemerintah maupun pemerintah itu akan merasa mana yang paling paling mendekati apakah fail yang dimiliki oleh Anies maupun gerakan politik yang dimiliki oleh Anies dan saya rasa tentu baik PKS atau Suswono tentu merasa paling berjasa dari Anies begitu pun kayak Fram mempundul yang paling paling ketahui artinya mereka tentu juga akan menularkan ini bahwa secara galantung secara value mereka juga mengklaim ketika mana nilai-nilai Anies yang akan mereka klaim saya rasa ini soal isu keperlanjutan tentu kalau orang akan memainkan generasi keperlanjutan Pak Jokowi tapi kalau misalnya orang yang mengambil suaranya keperlanjutan kan Anies berkata di Jakarta dan saya rasa juga saya lihat sebagai sebuah generasi tapi saya rasa sebagai sebuah ekiprasutur politik tentu Mas Haris tidak memiliki beberapa kelompok lawan tidak terlalu berjalan baik secara politik dan saya rasa tentu upaya-upaya politik untuk menjadikan orang-orang ini yang cukup loyal tentu pertama ketika mereka harus mendapatkan kepercayaan dari Anies secara maksimalkan kepertiakan Anies tidak akan bertukar atau yang kedua bahwa mereka apakah Hido maupun Pram mampu untuk memaksimalkan bahwa ada mereka yang sama saya rasa itu mungkin ruang-ruang yang mungkin diambil oleh kebuahkan tidak apakah darmakun bisa menjadi apa mendapatkan bola muntah dari kecewaan misalnya orang menilai bahwa anus dikecewakan oleh BDP dan juga dikecewakan oleh PKS apakah bola muntah ini juga akan mengalirkan darmakun apakah ini mampu dimaksimalkan oleh calon independen karena calon independen dirasa ibaratnya tetap 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 kalau kita jahat pola politik yang dimaksimalkan oleh pengalaman independen tidak terlalu serius tapi kita tidak tahu dua bulan depan tapi bola muntah akan susah mengerah ke dia yang mengerah ke kalau tadi kita bicara dari partai politik ataupun paslon yang akan bertanding di jangarta ada beberapa paslon yang disebutkan dan ada ruang-ruang yang mungkin bisa digunakan oleh para paslon itu untuk menggaetlah suara orang-orang yang tadinya ingin gercox ini tapi kalau kita bicara dari sisi pemilih secara aturan kan memilih ataupun tidak memilih itu dijamin oleh konstitusi lalu pelajaran politik dan berdemokrasi apa yang bisa kita berikan untuk kaum muda yang melakukan gerakan ini di saat yang bersamaan juga kan anak muda ini didorong memang untuk terlibat dalam politik ya salah satunya ya lewat filkada ini nah ini bagaimana Bang Rifti melihatnya ini menarik nih Mbak bahwa pilih walaupun tidak memilih tahap kita berharap kita berharap semakin banyak bekerja saya memilih bahwa memilih walaupun tidak saya rasa bagi kaum muda hari setelah dengan mereka itu ini menunjukkan bahwa mereka ingin juga menunjukkan institusi partai politik karena partai politik yang peminan yang cukup menguasai beberapa sumber suara atau sumber keputusan politik karena yang kecewa di konteks ini kan bukan hanya orang yang mungkin hanya bukan dari bagi dari Ahok tapi mungkin bagi dari Tia Anis tapi mungkin merasa bahwa mereka terabaikan dengan kepentingan ini makanya makanya ini yang kita lihat sebuah apakah edukasi politiknya apa ternyata ke depan gerakan-gerakan yang sukses untuk mendapatkan beberapa ruang politik terima kasih karena terawatirkan karena pemilik langsung tapi yang yang dari semua penjelasan tadi ada banyak kekecewaan dari beberapa peristiwa demokrasi atau proses demokrasi yang ada di Indonesia kemudian pilkada ada lagi gerakan yang muncul bagaimana kita melihat masa depan partisipasi politik anak muda di Indonesia kalau kekecewaan terhadap proses politik seperti yang tercermin dalam gerakan ini terus-terusan meningkat ini kan akan jadi presiden pada akhirnya politik ya ini yang cukup menarik kalau kita lihat demografi artinya tentu dalam konteks pilkada serta maupun pilkada serta kayaknya elit merasa tidak akan terlalu peduli dengan hal itu mungkin karena mungkin orangnya pelupa ya oke hari ini genji atau milenial itu mendendam dengan partai politik tapi mungkin 2008 kembali mereka akan mereganti para pemilih genji maupun milenial dan saya rasa tapi tentu kalau kita lihat bahwa kalau kita melihat posisi politik genji maupun milenial depan tentu bagaimana mereka punya pergenj tentu ada upaya-upaya juga partai politik di ruang PKB baru dia kasih ruang anak genji untuk menjadi nasib pun begitu pikir itu digital pun begitu seperti itu jadi pertanyaan apakah genji yang lebih sudah populis sama dengan biskomer atau tidak artinya atau mereka hanya rekenas biskomer artinya jika mereka bertentangan dengan biskomer mereka merasa mereka itu menyalahkan generasi ek maupun biskomer jadi ini bermahalah dan bermahalah ternyata ketika kekuasaan yang dikasihkan mereka makanya juga sama artinya bergenj apakah pola politik juga berfensi dengan kekuasaan atau mungkin berteman dengan dikasihkan itu karena saya rasa beberapa gerakan tidak terlalu pasif mungkin tidak terlalu momentum ya karena momentum soal undang-undang momentum soal ini gerakan-gerakan itu mungkin sejak di media sosial secara offline kan perlu ukur-ukur dulu apakah ini memang gerakan ini akan masuk ke depan ya sebagai pegawai politik berharap ya berharap rekenerasi politik ke depan juga akan bergantung dengan anak muda karena partai politik membutuhkan anak muda dan anak muda membutuhkan politik karena saluran untuk bisa menjadi peran penting di depan juga partai politik mbak tapi partai politik juga butuh anak muda untuk meningkat pilih artinya keduanya memang sangat berhubungan closing statement untuk tema kita yang kita bikin dengan pertanyaan pas lonfil kadang gak relate gercos jadi opsi silahkan ya kalau secara pengamat politik saya merasa bahwa semuanya hak mbak artinya saya bukan bijak sebagai orang TPU ya apakah itu pilihan itu semua hak karena kalau kita menarang pun gak boleh juga itu demokrasi pertanyaannya jangan gerakan itu menunggalkan kalau memang tidak tidak menghak orang artinya ada demokrasi yang muncul kalangan parpol parpol juga punya hak namun pada sisi lain gerakan yang kecewa pun juga punya hak untuk menentukan itu apakah mereka tidak atau tapi paling penting ini itu karena ketika misalnya menurun partisi partisi menandakan bahwa apa-apa berpengaruh tapi kalau pasifasinya masih sama atau menegati pilihan tidak 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 karena apakah gerakan-gerakan yang muncul hanya buih atau memang mereka itu berjuara kita ratui bahwa perbicaraan udah itu kencang 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 di tiktok tapi apakah mereka akan bangun untuk memikirkan ini saya khawatir karena pirkada ini kan sampai jam 12 dan mereka bangun jam 1 ini saya ratui bahwa fenomena pirkada ini kan momentum yang menyenangkan yang mereka suka tapi kan tidak mereka suka berbicara politik tapi mereka yang juga tidak oke terima kasih Arief Kicaniago Direktur Eksekutif Aljamat Strategik sekaligus pengamat politik sudah bergabung bersama FOMO salam sehat Bang Ritik